Mengaku tak berniat pamer, seorang jemaah haji asal Makassar Sulawesi Selatan menunjukkan ratusan gram perhiasan emas saat tiba di kampung halamannya. Atas ulahnya itu, Beacukai Makassar Sulawesi Selatan memastikan segera memeriksanya. Seperti inilah aksi Huk Suwarnati Daeng Kanang Jemaah Haji asal Makassar saat tiba di bandara. Dengan menggunakan sejumlah perhiasan yang dibelinya di Arab Saudi, Suwarnati percaya diri saat memakainya. Suwarnati mengaku tidak berniat pamer saat menggunakan perhiasan emas seberat 180 gram ini. Terkait ulah Suwarnati yang memamerkan perhiasan, Beacukai Makassar memastikan segera memanggilnya. Hal ini dilakukan untuk klarifikasi terkait kepemilikan emas yang dipakainya saat tiba di tanah air. Allowannya itu, yang diperbolehkan kan nilainya cuma 500 US dollar. 500 US dollar? Ya tinggal kursi sekarang berapa? Yang bisa sampai yang bisa? Yang dibebaskan, yang diboleh. Yang di atas itu? Di atas itu harusnya sudah dikenalkan. Itulah makanya, itu perlunya saya harus klarifikasi dengan butuh jamaah yang ira itu. Saya khawatirnya itu juga imitasi, kan kita begitu melihat langsung belum tentu tahu apakah itu imitasi atau asli. Total perhiasan emas yang digunakan Suwarnati mencapai 180 gram. Namun, 80 gram diantaranya dibawa dari Makassar. Suwarnati mengaku 100 gram perhiasan emas yang dibelinya di Mekah, Arab Saudi seharga 1,2 juta rupiah per gramnya. Tim Liputan, Kompas TV